Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi dengan SCHTV Di konten kali ini, kita akan membuat thumbnail untuk youtube dengan menggunakan photoshop Untuk teman-teman yang ingin mengikuti silahkan ikuti tutorial kali ini dari awal sampai akhir Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Supaya nanti kalau ada tutorial lagi atau ada video-video lain yang mungkin teman-teman suka teman-teman tidak akan tertinggal, oke? Untuk itu, ayo kita mulai Oke teman-teman, sebelum kita membuat thumbnail youtube kita harus tahu dulu berapa ukuran standar untuk thumbnail di youtube berapa standar untuk thumbnail di youtube caranya, kalian tinggal ikuti saja ya saya sudah searching tadi di youtube ya ukuran standar biasanya yang dipakai oleh pihak youtube itu adalah 1280 x 720p untuk resolusinya, saya biasanya menggunakan resolusi 100 tapi kalau misalnya teman-teman ingin lebih dari 100 atau mungkin menggunakan resolusi standar ya seperti resolusi 72 itu tidak dipermasalahkan yang penting standar ini ya standar untuk lebar dan tingginya ini adalah 1280 x 720p jangan lupa ini pixelnya harus pixel per inci ya semuanya disesuaikan saja kalau sudah sesuai kita tinggal saya mau kasih dulu judul disini thumbnail youtube oke ya kita sudah save ya set-set saja ya disini saya sudah punya thumbnail youtube ya oke dan kita klik create nah ini adalah ukuran standar untuk thumbnail youtube nah thumbnail yang akan saya buat di tutorial kali ini adalah video yang terbaru yang tadi saya bikin untuk tayang besok hari jadi harus selesai hari ini juga ya karena harus selesai hari ini makanya saya akan langsung membuatkan thumbnailnya nah bagaimana cara membuat ide-idenya ya itu tergantung dari konten yang kalian bikin konten yang saya buat tadi itu adalah mengenai cara memperbaiki Nvidia yang error oke jadi judul untuk thumbnail saya itu adalah fixed error Nvidia GeForce Experience error kode 0x003 nah berarti bahan yang harus saya punya ini disini adalah pertama Nvidia dulu Nvidia itu biasanya identik dengan warna hitam warna hitam benar gak saya harus lihat dulu ya harus searching dulu harus mempelajari dulu Nvidia itu seperti apa gitu kan kita cek dulu aja di google Nvidia kita masuk ke google biasa seperti biasa kita ketik disini Nvidia kita klik gambar di page ini dia Nvidia ya Nvidia ini backgroundnya itu adalah paling dominan itu adalah dia hijau ya hijau sebagai warna warna untuk logonya warna apa sih standar logonya dan kebanyakan warna-warna nya itu warna-warna gelap nah ini dia ini seperti ini cuy ya oke ya karena warna gelap saya akan berubah ini warna ini menjadi hitam hitam oke kalian bisa menggunakan G tombol G tombol G di keyboard untuk merubah ganti background bisa klik ini warnanya hitam warna hitam seperti ini kita searching dulu Nvidia nya kita pakai tool pilih yang saiznya saiz besar oke kita cari dulu yang agak menarik ya oke saya ada punya satu ini ini bagus simpan gambar dulu kita simpan dulu disini kita kasih judul Nvidia save ya oke kita searching lagi searching lagi searching lagi kita cari dulu aja cuy ini untuk referensi aja ya jadi kita cari gambarnya hanya untuk referensi ya nanti kalau untuk desain secara visualnya ya secara keseluruhannya nanti ketika kita sudah punya referensinya gitu kalau sudah banyak referensi maka jadi lebih gampang cuy ini bagus bagus-bagus Nvidia ya cari referensi aja sebanyak-banyaknya cuy biar kita gampang nanti untuk menggambarkan bagaimana nanti desainnya akan kita buat untuk thumbnailnya kita coba disini cari logonya ya logo n video png oke 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 mudah-mudahan ini dia mau nvidia logonya logonya png transparent oke kita masuk ke sini download logo branch logo oke kita sudah dapat kita pindahkan dulu ke nvidia ya biar dia ada di satu folder ingat ya kita simpan di satu folder biar nanti kita gak pusing cuy oke mungkin eh kita cukup segini dulu cuy ada berapa ada berapa gambar tadi yang sudah saya download 1 2 3 4 oke kita coba 4 gambar dulu ini dulu cuy ini background sudah hitam coba kita masukkan ini wow keren banget ini cuy ya cuman sayang nvidia nya error ya oke kita ambil potongan tadi ketika ada tulisan error nya cuy muncul error nya ya jadi kita putar dulu video yang sudah saya edit nah ini error nya nih nah ini error nya kan ada kan oke kita cari yang panahnya ada disini cuy biar gak menghalangi tulisannya oke lalu kita klik print screen print screen lalu escape ya kembali keluar ya lalu kita kembali lagi ke photoshop lalu ctrl v atau paste ya ctrl v ya dan ini masuk kesini masuk langsung ke layer cuy lalu kita klik rectangular mercurator tool atau kotak untuk mercurator tool nya ini mercurator tool ya namanya ya mercurator tool atau bisa kalian menggunakan m ya dengan keyboard disini kita klik kotak lalu kita masking cuy nope oke sudah masuk ya kita kecilin ya mantep kan ini error kodenya disini ya saya akan menyalakan ini nvidia biar dia muncul ke depan ya caranya gimana saya mau membuat semacam jadi kelihatan nyala gitu kan supaya dia terlihat mencolok kita klik dua kali disini cuy di layer thumbnail ini nvidia kita kasih judul dulu ini apa namanya screen error screen error error ya oke r nya juga terlalu banyak nih lalu kita klik dua kali disini cuy ya ya teman teman kita lihat disini kita pilih outer glow wish keren banget ya keren banget cuy ini langsung menyala ya kalian bisa atur atur ya teman teman disini ya untuk besarnya mau seperti apa itu bebas tergantung teman teman senangnya seperti apa ini bebas nah namanya bagaimana kita memiliki memiliki pandangan atau keinginan ya menurut kita jadi jangan terpengaruh oleh orang lain oke bebas aja lalu klik oke ya nah ininya kita coba tipiskan ya opacity nya yang di bawah nvidia logonya kita tipiskan oke tipiskan ya supaya jangan terlalu mencolok lalu kita masukkan text disini ya klik T original text tool coba kita ketik ketik apa ya judul yang tadi tuh yang ada di youtube youtube mana ya yang mana oke kita coba disini ya ctrl c kita masukkan disini ini gambarnya apa coba text nya kita rubah ya ini karena bekas text mungkin saya bikin sebelumnya jadi masih nempel kita lihat sini yang tebal ini grupnya tebal tebal biar kelihatannya dia gampang dibaca kayaknya ini seperti ini aja cuy yang gak usah banyak variasi gitu oke kalian bebas pilih kayaknya ini mungkin antara warna hijau dengan warna ini tidak masuk ya agak berbenturan tapi it's okay tidak apa-apa karena tujuan saya ini hanya supaya tulisan ini terlihat dan ini gambar error ini gambar screen error ini hanya untuk menunjukkan kalau ini adalah nvidia bagus gak kira-kira ini warnanya tinggal di rubah disini aja color nya mau warna apa biru hijau jangan kalian mau warna apa fix error nvidia geforce fix error oke fix error inf fix error ya kita pisahkan yang ini ya error kodenya kita bikin satu lagi disini enter enter ya lalu klik lagi disini tulisan baru oke yang ini kita kasih warna hijau karena error nya fix 100% anjay gila kan kita klik ini ya klik alt di keyboard lalu kalian pilih warna hijau atau warna untuk memilih warna yang lain nah setelah ini ini kan berwarna berubah jadi warna hijau lalu klik alt dan backspace untuk berubah warna yang di bawah menjadi warna hijau ya oke lalu kita besarkan lagi biar kelihatan gede oh keren kan kita masukkan logo ya logo nvidia logo disini masukkan tinggal tarik aja nvidia nya ini gak kelihatan karena dia warna hitam maka kita akan ubah menjadi warna putih kita klik kanan dulu disini restricted layer lalu kita klik ini ya yang rectangular kue lalu kita klik disini kita seleksi disini nvidia ini lalu kita klik ini ya jangan lupa lock transparent pixel lalu kita klik alt bukan alt ctrl backspace dan pilihannya menjadi putih oke oke posisinya apakah enak disini atau enak disini ya bebas sih kalian mau pilih yang di sebelah mana itu gak ada aturan loh buat saya yang pertama enak dilihat aja oke teman teman seperti inilah tampilan sederhana thumbnail untuk youtube yang besok akan saya tampilkan di youtube saya jangan lupa untuk untuk menyimpan file ini file psd nya caranya dengan ctrl s atau save disini kita pilih save ctrl s lalu kita harus punya folder tersendiri untuk thumbnail lalu kita ketik disini thumbnail nvidia nvidia n kita kasih judul nvidia fix error bener gak error nulisnya kayak gini aku agak ragu ya error udah bener error fix error lalu kita klik save as untuk menyimpannya sebagai gpeg kita masuk lagi ke file klik save as lalu kita pilih disini gpeg lalu biarkan nvidia fix error nya ini lalu kita klik save nah untuk ukurannya ya kita langsung maksimal aja lah ya 12 untuk kualitasnya nah sebelum ini kita coba cek dulu berapa ukurannya ukuran filenya karena kalau misalnya lebih dari 2MB ini gak akan bisa di upload di youtube jadi kalian harus bener-bener yakin ini ukurannya ini tidak lebih dari 2MB di judulnya nvidia ya oke caranya klik kanan lalu properties lalu disini kita lihat ukurannya cuma 407 kb itu kecil banget ya ya mungkin akan sedikit pecah ya coba kita open agak lah gak terlalu pecah ya cukup lah ya oke setelah itu mari kita upload di youtube thumbnail nya kita masuk ke detail upload thumbnail lalu kita pilih lalu kita simpan dan sudah berhasil oke tampilnya sudah muncul tinggal saya membuat jadwal besok tayang jam berapa jangan lupa ini untuk ditonton kalau misalnya kalian punya problem ya teman-teman punya problem mengenai nvidia yang error ya teman-teman bisa tonton juga disini kita akan coba rubah dulu oke ini visibilitasnya kita rubah jadi publik kita jadwalkan aja besok tanggal 17 jam 17 tayang jam jam berapa ya pagi pagi lah jam 7 jam 7 pagi-pagi ini akan tayang lalu kita klik selesai oke lalu kita simpan oke teman-teman itu dia bagaimana cara membuat thumbnail di youtube dengan menggunakan photoshop terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini jangan lupa untuk subscribe like and comment dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya jadadayu bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih